Assalamualaikum Wr. Wb data SNBP itu berbanding lurus dengan SNBT kalau kita bisa mencermati data ini nanti paling tidak prodi-prodi yang muncul itu bisa kita hindari supaya kita punya peluang yang lebih tinggi nanti di jalur SNBT karena kalau sudah belum beruntung di SNBP paling tidak di SNBT strategi kita harus lebih hati-hati supaya peluang kita lolos lebih tinggi dibandingkan yang SNBP baik, saya akan mulai dari 10 prodi sarjana yang S1 terketat ada 10 prodi yang sudah dirilis oleh panitia SNBP saya akan mulai dari yang nomor 10 ternyata ada di prodi keperawatan di Universitas Sultan Ageng kursinya hanya 17 yang mendaftar 1.089 sehingga angka peluangnya itu 1,56% luar biasa hanya 1% saja nomor 10 nomor 9 ada farmasi tapi di kampus UPN Veteran Jakarta UPN Jakarta hanya memberikan kuota 12 tapi yang daftar 805 sehingga angka keketatannya itu 1,49% nomor 8 ada prodi apakah ya ternyata sama farmasi tapi di UNS Universitas 11 Maret di kota Solo hanya 16 kursinya tapi yang daftar 1090 sehingga angka keketatannya 1,47% luar biasa sudah muncul 3 prodi yang paling ketat perawatan, farmasi ada 2 ya di kampus yang berbeda nomor 7 ya ternyata ilkom ilmu komunikasi tapi di UPI Universitas Pendidikan Indonesia hanya 25 kuotanya tapi yang daftar 1719 sehingga angka keketatannya 1,45% rata-rata bayangkan nomor 10 aja sudah 1,5% berarti keatasnya semakin kecil angka peluang atau angka keketatannya menandakan persennya semakin tinggi ya nomor 7 ilkom di UPI nomor 6 ternyata baru muncul ada FK tapi di UPI juga ini tahun pertama UPI membuka Fakultas Gedokteran di jalur prestasi ternyata cukup menjanjikannya walaupun hanya 10 kursinya tapi yang mendaftar 689 sehingga angka keketatannya sama dengan ilkom 1,45% di tahun pertama UPI membuka FK ternyata animnya sangat tinggi sekali sampai di angka 689 peminat nomor 5 ada manajemen di UNPAD UNES Pajajaran hanya 26 kursinya tapi yang mendaftar 1.810 luar biasa sehingga angka keketatannya 1,44% menyisakan 4 prodi kira-kira prodi apa dan di kamus mana ya nomor 4 kedokteran tapi di UNES ini sama dengan UPI tahun pertama UNES membuka fakultas kedokteran ternyata cukup banyak peminatnya 703 walaupun hanya 10 kursi yang disediakan tapi yang apa itu mendaftar itu 703 sehingga angka keketatannya 1,42 luar biasa sudah ada 7 prodi yang sudah muncul yang terketat kedokteran ada 2 farmasi ada 2 kemudian keperawatan ilkom dan manajemen kira-kira 3 terakhir ini apa kita akan buka nomor 3 ya ternyata prodi PGSD pendidikan guru sekolah dasar di UNSRI Universitas Sriwijaya hanya 22 yang disediakan kursinya tapi yang mendaftar 1664 sehingga angka keketatannya 1,32 luar biasa ya tinggal 2 prodi yang belum dibuka nomor 2 kira-kira apakah mengulang nama prodi yang sama ya ternyata nomor 2 ilkom sama dengan nomor 7 tapi ini ilkom di UNJ Universitas Negeri Jakarta hanya 20 kursi yang disediakan tapi yang mendaftar 1713 sehingga angka keketatannya 1,17 luar biasa nah kita tunggu jawara prodi yang paling ketat di SNBB 2024 kira-kira prodi apa ya ternyata prodi manajemen di UP lagi Universitas Pendidikan Indonesia prodi manajemen menepati prodi yang paling ketat atau paling sulit ditembus di angka 1,12 yang disediakan kursinya 25 tapi yang mendaftar 2227 disini kelihatan ada 3 prodi yang di UPI yang paling ketat ya di manajemen nomor 1 kemudian kedokteran di nomor 6 dan ilkomnya di nomor 7 ini menandakan UPI menjadi kampus yang banyak diminati ini menyebabkan prodi-prodi di UPI ini menjadi prodi yang terketat selain itu ada pengulangan prodi ya farmasi ada 2 ilkom ada 2 kerokteran ada 2 dan manajemen ada 2 sisanya BGS dan keperawatan ini menandakan bahwa prodi-prodi ini sangat populer dan sangat diminati bisa jadi dan ini biasanya juga datanya linier nanti nanti di jalur SNBT bulan depan prodi-prodi ini juga paling banyak peminatnya jadi teman-teman hati-hati kalau menjadikan prodi ini pilihan di SNBT maka siap-siap menghadapi banyak sekali peminat yang itu menyebabkan angka persaingan itu semakin tinggi manajemen ilmu komunikasi kemudian fakultas kedokteran dan farmasi di Scientech itu ada kedotoran dan farmasi di Sosium ada ilkom dan manajemen kita akan buka untuk prodi-prodasi tahun ini belakangan ini prodi-prodasi atau PTN vokasi semakin diminati dan semakin banyak dijadikan pilihan terkait dengan PTN vokasi ini ternyata ada 10 prodi terketat di vokasi kita akan buka nomor 10 ada D4 tata res dan kecantikan di UNY itu hanya 8 kursinya tapi yang mendaftar 272 luar biasa angka keketatannya 2,94 nomor 9 ada teknik elektronika D4 di politenik negeri bandung poltek ban 13 kursinya tapi yang mendaftar 447 angka keketatannya 2,91 kemudian nomor 8 teknik mesin D3 di politenik negeri bandung 13 kursinya yang daftar 456 luar biasa kemudian nomor 7 ada destinasi pariwisata D4 lagi-lagi politenik negeri bandung hanya 7 kursinya tapi yang daftar 254 sudah 3 prodi di politenik negeri bandung tadi kalau yang prodi S1 atau akademik itu UP bandung yang ini politenik negeri bandung lagi-lagi kota bandung menjadi destinasi untuk kuliah artinya menunjukkan peminat calon masih suatu banyak memilih PTN PTN di bandung tata buga nomor 6 D4 di UNY negeri Yogyakarta sudah 2 UNY yang munculnya 16 yang disediakan yang mendaftar 675 akutansi D4 lagi-lagi politenik negeri bandung hanya 13 kursinya tapi yang mendaftar 550 sehingga angka keketatannya 2,36 kemudian administrasi D4 lagi-lagi politenik negeri bandung yang lulus 13 yang mendaftar 736 luar biasa angka keketatan 1,77 menyisakan 3 prodea nomor 3 ada kebidanan di UNPAD D4 hanya 8 yang lulus tapi yang mendaftar 483 nomor 2 ada keperawatan anestesiologi D4 di UNS 11 Maret Solo kawatannya 12 yang mendaftar 812 dan yang paling ketat di prodifokasi SNBB 2024 adalah teknik informatika D4 lagi-lagi politenik negeri bandung 13 yang disediakan kursinya yang mendaftar 927 luar biasa ternyata teknik informatika itu juga sangat ketat di prodifokasi ini politenik negeri bandung sangat populer ada 1 2 3 4 5 6 6 prodi itu diborong oleh politenik negeri bandung yang paling ketat ini menjadikan politenik negeri bandung sepertinya menjadi PTN vokasi yang paling banyak yang mendaftar di sana menyebabkan penumpukan pendaftar di prodi-prodi tertentu menyebabkan prodi tersebut menjadi prodi yang paling ketat atau sulit ditembus nah nanti di SNPT ini biasanya terulang di prodi-prodi ini di PTN-PTN ini maka perhatikan dengan betul kalau memang memilih prodi ini dan PTN ini di SNPT hati-hati siap-siap dengan persaingan yang sangat tinggi baik mudah-mudahan data ini membantu dan bisa dijadikan rujukan untuk teman-teman meningkatkan peluang mendaftar di SNPT dengan peluang diterima yang lebih tinggi semoga bermanfaat sampai ketemu di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati